Halo lookers semua, balik lagi di acara Spy Look di Styrist Lookers Nah hari ini Raisa mau nemenin lookers semua nunggu aja negrib dengan sharing tentang hipi lo Nih kayak udah aku pake sekarang nih udah hipi banget kan Nah lookers tau gak nih hipi itu populer di Amerika tahun 1160an Nah ini tuh gak sekedar look kayak gini doang tapi ada filosofinya yaitu bebas kembali ke alam dan juga sederhana Nah hari ini aku juga bakal ngasih tutorial gimana sih hair do dan hijab do yang lucu banget dan cocok banget sama look ini Tapi kayaknya kurang abdul ya kalo aku ngebahasnya cuman sendirian nih Jadi hari ini aku bakal ditemenin sama Ani Mita Halo lookers Ani Mita kamu secara berbeda suka gak sih sama look hipi kayak gini Terus kamu gimana kan memadu padakan nih kayak gini nih sekarang nih pokoknya cantik banget ya udah hipi banget ya Gimana? Kalo aku sih aku kan pengen hijab nih Terus aku menurut aku sih suka banget sama style hipi kalo dijadikan daily style Karena hipi itu bisa lemah dimana kita ke bagai macam elemen pakaian Jadi kayak sekarang aku tuh cuman aku tuh cuman pake kaos sama ini Terus kerudunya juga kalo kalian liat langsung sebenernya warnanya gak terlalu masuk Tapi karena ditabrak aja masih keliatan bagus itu karena itu hipi kan bebas Jadi masih sama ya warna-warna gitu Terus anggisorisnya juga kenapa kamu milih kacamata? Menurut aku buat style kali ini cocok kayak kacamata Mau dicompok ya? Ya boleh Ya boleh boleh Ini kalo dipakai ini apalagi sekarang kan ada tambahan Dan ini tuh etik banget ya Belum banget sama hipi soalnya kan kembali di tahun Waaah udah bagus banget ya Cocok-cocok Kamu berencana gak sih pake kacamata kayak gini buat ke kampus gitu? Kayaknya kalo kampus Kamu-kamu aja kan ya Ya udah sekarang kita langsung aja yuk liatin tutorial hijab lu sama hair v-nya Mungkin kok cuman gitu Tapi kamu dulu apa aku dulu nih? Kamu dulu ya Udah aku dulu ya Ya udah Sekarang aku bakal kasih liat tutorial hair v-nya Gimana sih yang lucu banget dan simpel Ini bisa langsung dilakuin warna luka semua di rumah Nah pertama Cuman harus ada ikat rambut doang Terus rambutnya Udah disisir dulu ya pastinya Di pinggir gitu Jadi ini Terus aku tuh mau ngepang Tapi di pinggir Terus kan biasanya kalo ngepang harus minta tolong ke orang ya Ini tuh bisa dilakuin sendirian Terus Kita bagi jadi tiga mungkin ya Tiga aja Jadi tiga bagian Terus Ini Dibutur sebelah sini Kayak dianyam gitu loh Lalu keluar Disini Disini Dibutuk kini Terus gantian ya Ini tuh bisa dilakuin sama rambut panjang dan rambutnya Naging juga kayak aku nih Kalau misalkan lukers rambutnya pendek, lukers bisa langsung aja pakai handband kaya apa-apa Begini nih, jadi kalian bisa langsung ikutin aja di rumah, ini tuh kayak pakai panggit di pinggir Maaf ya kalau gak rapi Dan itu simpel banget, dan cepet banget gak nyampe kan, aku satu menit Sekarang kamu Ya buat tutorial hijab dulu yang sekarang aku pakai, sebenernya gampang banget Ini tuh cuma butuh jarum sama oven mukanya lebar sebenernya Lebar? Aku sebenernya gimana maksudnya pipinya? Ya pipinya sebut, jadi aku pakai ciput Nih kalau gak kelihatan nih ada ciput Nah, terus ini tuh aku Ini kamu pakai kerudung kaya gini tuh harus banyak jarum kah? Aku sih yang kayak aku sekarang cuma butuh satu jarum bawang ini kelihatan untuk kutus ya Ini tuh karena aku kan, aku nyadar nih muka bentuk kutu lebar dan buat Jadi aku tuh sengaja rada dimajuin kerudung ini Ini tips juga ya buat semua Biar terlihat sedikit gini Nah, terus kalau cuma selesai ini kan kerudung yang aku pakai ini sekarang tipis banget Jadi aku ngambil satu lagi nih Ditarik lagi biar Apa ya? Kukuh Biar Iya, biar stay gitu Nah, terus Cukup aja Cukup aja Bingung ke jarum lagi Bisa pakai jarum, bisa pakai terdiri-terdiri ya Nah, terus buat ininya Ini kan panjang Kalau orang-orang biasanya kan kayak diliridit gitu kan Nah, buat style aku sekarang ini Karena aku kan lebih Nyarinya buat simple Jadi aku cuma di kebelakang pedang Atau kalian bisa Biar gak jadi terlalu melambai-lambai Bisa diinduhin ke perbedian yang paling pedas Nggak usah heboh dulu kali ya Soalnya kan di awal Tentunya udah Motifnya udah heboh-heboh Iya Udah heboh banget Kalau misalnya kalian diliridit lagi Tentunya kayak Penuh Penuh Udah gendut Makin gendut gitu ya Bukan maksudnya Fat shaming Iya Jadi terlihat bagus Nah, ini dia look kita Lihat kayak gini Gampang banget kan Bisa ada gak sama-sama semua Siapa tau ada yang Hari-harinya tuh hippie gitu Terus bingung mau kayak gina aja Disini Kita kayak gila Yang pakai hippie-hubie-hubie Terus pakai Pake Macam di atasnya Atau pakai Headband juga Selap tadi Pakai Udah 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 Kayak gitu lah langsung aja dipakain Iya Kayak gitu Soalnya kayak gitu ya Ya Denny Makasih ya Ninita Udah kasih tutorial Ke looker semua Gimana hijab dan hadu Buat membelian aku juga ya Sebetulnya Oh ya looker Jangan kemana-mana ya Abis ini aku bakal ngasih tau lagi info info tentang Tentunya Tentunya dengan bintang tamu yang Spesial banget Jadi Jangan kemana-mana ya Tetap di style lu Tentunya 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 Tentunya